Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Ya sahabat keluarga muslim, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan seharulah fiat ya Sepertinya sudah sangat lama sekali kita tidak saling menyapa ya Karena ya ada satu dan lain hal Ya gitu lah pokoknya ya Sehingga kita tidak bisa saling menyapa gitu Nah Alhamdulillah kali ini kita ada di episode 61 ya Yang insya Allah nanti akan kita bahas Seperti biasa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita rangkum Dengan tim Nanti akan kita tanyakan ke para narasumber kita Yang sudah sangat fakih keilmuannya insya Allah Namun sebelum saya bacakan tiga pertanyaan Yang akan kita bahas nanti Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan Yang ingin dijawab dari sudut panang agama Silahkan tanyakan langsung Oke Ya langsung aja di segmen pertama ini Kita akan hubungi Ustadz Muslim Nah ini Ustadz Muslim udah lama sekali kita susah Untuk mengontaknya ya kali ini Akan kita coba hubungi Ya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Saya dari kecil dekat sekali dengan sepupu saya Ketika dewasa jadi timbul rasa ingin menikahinya Apakah bisa menikahi sepupu Ustadz? Mohon pencerahannya Ya mengenai tentang menikahi sepupu Maka Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW Dalam surah Al-Ahzab ayat 50 Dikatakan Wahai Nabi Maka dihalalkan Kata Allah SWT dihalalkan Siapakah yang dihalalkan untuk dinikahi Salah satunya dikatakan Maka Allah SWT dihalalkan bagi seorang laki-laki menikahi Anak sepupu dari paman Baik dari ibu Ataupun dari bapak Menunjukkan disini Ayat ini menegaskan Bahwasannya menikahi sepupu Yang sepupu itu kadang-kadang dari Sebelah pihak ibu Ibu kita Atau dari pihak bapak kita Maka secara hukum dikatakan Bahwasannya menikahi sepupu secara hukum Boleh dan halal Allah SWT Iya syukran jazakallah khairan Ustadz muslim Atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah ya Nah jadi teman-teman Ternyata Itu Tadi dari penjelasan Ustadz muslim ya Di dalam surat Al-Ahzab itu Kita boleh menikahi sepupu Maka dari itu Sepupu kita itu sebenarnya bukan mahrum kita ya Kebanyakan Di tengah-tengah masyarakat kita itu Karena mungkin ya mungkin Dari kecil itu kan Tumbuhnya bareng tuh Tapi ketika udah balik Ketika udah Apa namanya Dewasa Remaja Menuju dewasa Karena sudah terbiasa sering main bareng Ya entah pukul-pukul Dan segala macem Nah ini sebenarnya kita gak boleh teman-teman Kita tuh gak boleh bersentuhan ya Karena dia bukan mahrum kita Kita bisa menikahinya Jadi Kayak Mungkin ya Kita bersalaman sama dia juga Itu gak boleh Dan kita juga Untuk yang perempuan Itu kita gak boleh menunjukkan Aurat Ya Aurat perempuan itu ke Sepupu kita yang laki-laki Itu gak boleh Karena dia bukan Mahrum kita Karena memang Dalam kasus ini Boleh dinikahi ya teman-teman ya Jadi Walaupun Statusnya saudara Tapi Karena Bukan saudara kandung ya Artinya Ini masih boleh dalam Hal boleh dinikahi Maka ini harus kita jaga Teman-teman ya Nah itu Yang mungkin Ada Dalam fenomenanya Kemarin ada Sempat viral itu Menikahin sepupu itu ada Di daerah mana Saya lupa Tapi di Indonesia itu ada Jadi ya Yaudah Yang ngumpul keluarga Yaudah Keluarga itu aja Ya Seru-seru gitu lah Tapi ya Masih diperbolehkan ya Teman-teman ya Bukan Berarti Jadi Apa namanya Jadi nih Wah Haram nih Karena sama saudara Bukan Seperti itu Karena di agama kita itu Memperbolehkan Kesepupu Semoga tercerahkan ya Buat yang bertanya Sahabat kurang muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Insyaallah nanti kita akan hubungi Ustadzulham Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Ustadz Apakah Boleh Kita itu Menerima Uang tip Sahabat Keluarga muslim Kembali lagi Di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengar ya Jawaban dari Ustadz muslim Terkait Apa Apa namanya Sepupu ya Sepupu Menikahin sepupu itu Boleh atau enggak Ternyata jawabannya boleh Jadi teman-teman Kalau misalnya ada sepupu Yang ya Mungkin kita ada Ketertarikan Tapi ini jarang ya Jarang terjadi Maksudnya jarang Menikahin sepupu itu jarang Tapi bukan berarti Enggak boleh Nah Ini Sudah ada pertanyaan Yang kedua Namun sebelum Kita bahas Pertanyaan tersebut Saya ingin mengajakkan Terbidang untuk Terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa Terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Dengan hashtag Halo Ustadz Apabila antum Semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan Jawaban dari Sudut penang agama Silahkan Tanyakan langsung Baik langsung aja Kita hubungi Ustadz Zulham Untuk pertanyaan Yang kedua Ya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apakah Boleh Kita itu Menerima Uang tip Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulullah Wabarakatuh Uang tip Itu bahasa kita Tapi mungkin Bisa dikatakan Sebagai hadiah Mengenai perkara ini Para ulama Kita sudah Membahasnya Dan mereka Mengatakan bahwa Kalau seandainya Kita bekerja Di sebuah tempat Dan diberikan gaji Oleh tempat Kita bekerja Maka tidak boleh Kita menerima Apapun dari Pelanggan Ataupun konsumen Pernah suatu Hadis disebutkan Ada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mempekerjakan Seorang pemuda Dari Bani Sa'ad Yaitu untuk Mengutip Harta zakat Wajib Zakat harta Ketika dia Ketika dia kembali Datang membawa Harta zakat Dan dia mengatakan Ini punya anda Dan ini punya saya Artinya dia mengatakan Ini Yang saya terima Dari mereka Yang wajib Sedangkan ini Hadiah dari mereka Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Naik Kepada kita Bahwa dia diberikan Karena dia bekerja Dengan kita Kalau seandainya Dia duduk di rumahnya Tanpa bekerja Nggak akan mungkin Dia datang Ada orang datang Memberikan hadiah Kepada dia Maka disini Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mencela orang-orang Yang menerima Uang tip Menerima hadiah Dari pekerjaan Yang dia terima Bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Hadiyatul Amil Ghulul Yaitu Memberi hadiah Yang terima Oleh seorang pekerja Yang mendapatkan Gaji tertentu Dari perusahaannya Atau tempat Dia bekerja Itu merupakan Uang khianat Merupakan bentuk Khianat Oleh sebab itu Disini Para ulama kita Mengatakan Tidak boleh Seorang pegawai Ataupun pekerja Yang sudah mendapatkan Gaji tertentu Dia menerima Uang tip Nah bagaimana Jadi seharusnya Ini seharusnya Kita memiliki Sifat warak Karena kita menyadar Dan tahu Ini merupakan Larangan dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau kita memang Sudah bekerja Maka sudah kita Alaksan pekerjaan Kita tersebut Tanpa mengharapkan Uang tip Atau mengharapkan Orang menyalami kita Karena kita lihat Memang kejadian Pada hari ini Ketika ini menjadi Sebuah kebiasaan Pergi kita ke kantor Pemerintahan Untuk mengurus surat Ataupun dokumen Suatu contoh Kalau enggak kita salami Enggak kita kasih uang tip Maka dia akan Lambat bekerja Dengan kita Memenuhi kebutuhan kita Tapi harus disalami Atau uang pelicin Karena semisalnya Yang disebutkan Oleh masyarakat kita Ini menjadi rusak Kehidupan kita Sebagai Masyarakat Ataupun manusia Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wa sallam Sudah Menjelaskan kepada kita Maka tidak boleh Kita menerima uang tip Oleh sebab itu Ya kalau tidak boleh Berarti tidak boleh Bermakna haram Tidak dibolehkan oleh agama kita Maka sebaiknya lah kita Yang sudah tahu agama Tidak berusaha Untuk mencari-cari Ataupun Berusaha Meminta Baik dengan cara lemah Lembut Ataupun dengan cara sindiran Ya Uang tip tersebut Karena kita sudah mendapatkan gaji Dari tempat kita bekerja Wallahu ta'ala Iya Syukran Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah ya Jadi teman-teman Ternyata Uang tip itu Itu Gak boleh ya Gak boleh kita terima Dari pelanggan Karena kita itu Cukup kompleks tadi ya Pembahasannya Karena kita itu kan digaji Oleh perusahaan Nah tadi Ustaz Zulham ngambil contoh Misalkan di Birokrasi pemerintahan Ini contoh ya Misalnya kita ngurus Sesuatu Surat menyurat Gitu kan Nah itu Kalau kita gak kasih uang Pelicin istilahnya ya Atau Apa gitu Itu gak lancar Prosesnya biasanya Maksudnya Gak Prosedurnya itu Ya Entah mungkin lama Atau Ya intinya Gak Gak segera ditangani lah Gitu ya Misalnya seperti itu Atau Kalau seandainya Kita bekerja di Apa namanya Di bengkel Gitu kan Atau di Pangkas Gitu ya Kita kan sudah ada Fee nya Seperti itu Nah kita itu dikasih uang tip Oleh pelanggan kita Nah itu ternyata gak boleh Diterima teman-teman Karena kita itu sudah digaji Oleh Perusahaan Yang kita bekerja Disitu Nah kecuali Mungkin ya Kecuali perusahaan ini Memang ada bekerja sama Dengan pihak ketiga Ya Kemudian ada Istilahnya Kerjaan tambahan Yang memang nominalnya Berbeda dengan Istilahnya bonus ya Nah bonus Kalau bonus itu dari Perusahaan kita itu Boleh Bukan uang tip Dia jatuh Tapi bonus Yang diberikan Mungkin entah Kita kinerjanya Lebih Baik Atau kinerja kita yang Loyal sama perusahaan Ya itu mungkin aja Bisa terjadi Diberikan Uang intensif Atau uang bonus Seperti ya Ya sahabat Semoga terserahkan Dan menjawab Pertanyaannya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Bersama Ustaz Roshid Insyaallah Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Boleh tidak Kita itu Menjual daging kurban Yang sudah diolah Misalnya Untuk campuran Jual burger Ataupun sejenisnya Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Muslim Dan Ustaz Zulham Masing-masing pertanyaan itu Berbeda Yang pertama tadi Tentang sepupu Boleh dinikahi atau enggak Kemudian yang kedua tadi Tentang uang tip Nah ini Pertanyaan dengan Ustaz Roshid Juga Berbeda ya Bukan tentang Nikah Ataupun tentang uang tip Tapi tentang perdagangan Nah Namun sebelum saya Bacakan pertanyaannya Saya ingin Mengingatkan Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046 Apabilantum Semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Baik langsung aja Kita hubungi Ustaz Roshid Untuk pertanyaan yang ketiga Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz Boleh tidak Kita itu menjual Daging kurban Yang sudah diolah Misalnya Untuk campuran Jual burger Ataupun Sejenisnya Fadal Assalamualaikum Mengatakan Barang siapa yang menjual kulit kurbannya Maka dia tidak akan mendapatkan pahala kurban Nah Para ulama mengatakan bahwa Yang dilarang itu Kepada yang Punya kurban Atau si pengkurban Ada pun orang yang mendapatkan kurban Mendapatkan hewan kurban Mendapatkan daging kurban Maka tidak mengapa dia Untuk menjual Apa namanya Daging kurban yang didapatkan Ya Contoh Ya Ada si Si A Yang berkurban Lalu si B Mendapatkan jatah Hewan kurban Nah Si B Menjualnya Karena dia bukan orang yang berkurban Dia hanya mendapatkan Jatah Daging kurban Jadi intinya bahwa Kalau Orang yang menjual kurban itu Adalah Si pengkurban sendiri Dia dapat daging Dia kan boleh Ya Dia boleh mengambilkan Sepertiga dari Hewan kurbannya Dagingnya dia boleh mengambil Sepertiga Ketika dia mengambil Sepertiga Lalu dijualnya Maka orang ini Tidak akan mendapatkan pahala dari Hewan kurban yang dia sembeli Walaupun mungkin Dalam bentuk campuran Tadi itu Seperti Jadi Apa namanya ini Dikuatkan lah tadi Dalam bentuk burger Ya Dalam bentuk Lain Bakso Dan lain sebagainya Intinya kalau Dia Orang yang Mengkurban Si pengkurban Tidak boleh menjual Walaupun itu hanya kulitnya Dagingnya gitu kan Tapi kalau orang yang mendapatkan Daging kurban Jatah Hewan kurban Apa namanya Daging kurban Ya Dia masyarakat biasa Bukan dia ikut yang berkurban Lalu dapat jatah Maka bagi dia Bebas aja Mau dia Jual Mau dia makan Mau dia apain Silahkan Intinya yang dilarang disini Adalah orang yang berkurban Tidak boleh menjual Sesuatu apapun Dari Hewan kurbannya Meskipun Hanya Hanya kulit Demikian Wallahu ta'ala a'lam Iya syukuran Jazakallah khairan Ustadz Roshid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah jadi teman-teman Ternyata Gak boleh ya teman-teman ya Kalau kita itu Menjual lagi yang kurban Karena ada hadisnya itu Kulitnya aja Kita gak boleh Apa ya Gak boleh kita jual Apalagi Dagingnya Nah tapi itu tadi Ada catatan ya Ternyata Yang gak boleh itu Bagi yang Berkurban Maksudnya si pengkurban tadi Misalnya nih Saya berkurban Terus saya kan dapat Apa ya Sepertiganya misalnya ya Dapat sepertiga bagian yang kurban Nah itu gak boleh Untuk dijual lagi Baik dagingnya Maupun olahannya Tapi Kalau seandainya Saya tidak berkurban Kemudian saya dapat dagingnya Tapi itu biasanya Di tengah-tengah masyarakat Itu paling 500 sampai 1000 gram ya Biasanya dapat dagingnya itu Nah itu boleh Tapi itu jarang ya Mungkin karena Daging itu kan lumayan Harganya lumayan ya Kalau seandainya Untuk kita jual lagi Itu sayang juga ya Jarang-jarang makan daging Dijual juga Biasanya itu memang Untuk dikonsumsi Untuk keluarga ya Namun Kalau catatannya tadi Kalau yang Dapat Bukan yang berkurban Itu Mau dijual lagi Atau diolahannya dijual Itu boleh Tapi kalau yang kita berkurban Itu kita jual lagi Baik Bentuk dagingnya Ataupun olahannya Itu gak boleh Akibatnya Kalaupun kita nanti jual Pahala kurban Yang sudah kita Lakukan gitu ya Pahalanya itu Hapus Hilang Hilang pahalanya Sia-sia jadinya kan Kita sudah niat yang berkurban Tapi setelahnya kita jual lagi Ternyata Pahalanya Tidak ada Semoga tercerahkan ya Sahabat keluarga muslim Ya Sahabat keluarga muslim Tidak terasa Kita sudah di penghujung Episode 61 ya Namun Sebelum saya Akhiri Saya ingin mengingatkan kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila Antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan Tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruci Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Saya akhiri dengan doa Kafur Majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!